yo what's up dude ketemu lagi dengan kita disini masih di Indochem script channel ya hari ini di tanggal 24 di bulan Januari 2024 guys dan kalau kita lihat di sini ya untuk update dari global crypto market cap terlihat adanya penurunan di 0,68 persen ya begitu juga untuk fear and grid index tampaknya kembali turun ya di 49 masih di area netral dan ini mengindikasikan bahwa tampaknya market ini cukup berhati-hati ya untuk masuk ke market karena kalau kita lihat memang untuk fear and grid index dari Bitcoin lagi ada penurunan ya dan untuk sementara tampaknya para investor masih menunggu perkembangan terbaru ya dari Bitcoin ini karena mereka masih beranggapan bahwa aksi taking profit dari para investor yang sudah mendapatkan keuntungan pada saat rumor etf Bitcoin spot kemarin ini masih berlangsung ya dan juga adanya beberapa berita-berita yang mungkin kurang bagus untuk Bitcoin yang ada belakangan ini guys yang men-trigger ya para investor-investor baru untuk lebih konservatif ya untuk masuk ke market Bitcoin dan tentu saja ini semua adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngerumpinya di sini kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ya untuk Bitcoin memang tidak ada pergerakan yang signifikan perubahannya di 0,4 persen saja untuk ethereum di 4,32 persen ya ini cukup dalam ya dan nanti ada cerita menarik untuk ethereum ini guys kemudian untuk BNB juga mengalami penurunan di 2,78 persen untuk Solana masih sideway ya masih hijau di 0,9 persen dan kalau kita lihat di sini tampaknya memang pergerakan dari altcoin cukup bervariasi tapi kalau kita lihat di sini sebagian besar ini merah ya pergerakannya antara 1-2 persen aja selanjutnya kalau kita lihat ya pergerakan dari harga Bitcoin terlihat di sini guys untuk close candle kemarin ini hijau dan pola yang terbentuk ini sebenarnya pola yang positif ya kalau saja ini sesuai dengan skenario bisa saja ini ini akan naik dulu karena kemungkinan ya kalau kita lihat di sini kemarin sempat menyentuh harga di 38600 ya dan tampaknya belum menyentuh tepat di harga 38.000 dan kayaknya kalau kita lihat perilaku harga ini sepertinya para Wales sudah mengetahui ya akan banyak para trader yang mengambil posisi di 38.000 sehingga sebelum menyentuh di harga 38.000 para Wales ini sudah masuk lagi ke market guys untuk akumulasi dan itu terlihat ya dari pergerakan harga Bitcoin kemarin guys kita doakan aja semoga ini akan men-trigger untuk para investor besar masuk lagi ke Bitcoin ya dan tentu saja akan men-trigger juga ya pergerakan harga Bitcoin ini untuk mencoba retest di harga 44.000 lagi Oke nanti kita akan update lagi dan selain DCA tetap kita rekomendasikan di harga 38.000 ya dan untuk lebih konservatif lagi kalian tunggu di harga 36.000 dolar guys Oke jadi itu skenario nya dan untuk informasi pertama kita mulai dari harian Zcrypto ya dan informasi ini mungkin juga bisa dijadikan sebagai trigger ya untuk penurunan Bitcoin ini dimana Mongox tampaknya siap membuka sekitar 200.000 Bitcoin untuk pembayaran krediturnya dan ini membuat dam Bitcoin yang dahsyat akan segera terjadi jadi Mongox sebagai bursa crypto tempat dimana 850.000 Bitcoin yang dicuri hampir satu dekade yang lalu ya bersiap-siap untuk memulai pembayaran kembali Bitcoin karena dilaporkan telah menghubungi kreditur untuk mengkonfirmasi identitas mereka dan kepemilikan alamat bursa guys langkah ini dilakukan setelah Mongox memulai pembayaran dengan Paypal pada Desember 2023 jadi selama dekade terakhir ini ya Mongox memang terus menunda untuk rencana pengembalian Bitcoin kepada para krediturnya yang telah diblokir oleh bursa crypto tersebut sejak Februari 2014 dan hal ini segera berubah karena beberapa kreditur telah menerima email dari wali amanat Mongox yang berusaha untuk menyelesaikan rincian verifikasi identitas untuk akun bursa crypto yang ditunjuk sebagai alamat pembayaran untuk Bitcoin dan Bitcoin cash khususnya ya jumlah Bitcoin yang akan dikembalikan kepada kreditur Mongox sebanding dengan kepemilikan dari mikrostrategi milik Michael Scheller ya yang saat ini memiliki sekitar 189.000 Bitcoin senilai 7,4 miliar dolar dengan harga hari ini ya di dalam perbendaranya setelah pembelian pada bulan dan Desember kemarin guys kekhawatirannya adalah mereka yang menerima pembayaran dari Mongox ini akan segera menjualnya sehingga mendorong harga Bitcoin ini semakin turun guys dan itu kalau menurut saya pribadi sebenarnya wajar-wajar saja ya karena itu adalah efek psikologis ya yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh para kreditur itu karena kalau kita lihat harga Bitcoin pada tahun 2014 itu sudah berkali-kali lipat guys kalau kita lihat harga Bitcoin pada tahun 2024 ini guys Oke jadi kecenderungan untuk mencairkan Bitcoin daripada para kreditur ini pasti akan sangat besar banget dan tentu saja ini akan membuat kepanikan di market ya dan pasti akan terjadi FOMO yang besar yang akan men-trigger harga dari Bitcoin ini turun lebih dalam lagi guys Oke kita akan update lagi untuk Mongox ini karena efeknya akan sangat besar banget untuk crypto itu sendiri ya khususnya untuk Bitcoin dan jika terjadi penurunan untuk Bitcoin maka akan men-trigger altcoin-alcoin yang lain untuk turun juga guys Oke dan selain itu guys kalau kita lansir ya dari harian kriptopolitan diinformasikan disini bahwa Mongox maju ya dalam penyelesaian utang dengan Bitcoin dengan menggunakan pembayaran Bitcoin cash kreditur Mongox telah mulai menerima email mengenai penyelesaian verifikasi identitas untuk akun pertukaran mata uang kripto mereka ya dan komunikasi ini seperti yang terlihat pada postingan terbaru di pusat kebangkutan Mongox di reddit yang menunjukkan bahwa bursa kripto yang disebutkan dalam klaim rehabilitasi pengguna telah mengkonfirmasi kepemilikan akun dengan wali amanat perkembangan ini sangat penting untuk pembayaran yang direncanakan dalam Bitcoin dan Bitcoin cash guys jadi tampaknya ya untuk Bitcoin dan juga Bitcoin cash ini akan terkena imbas ya dari pembayaran Mongox kepada krediturnya ini ini guys jadi buat teman-teman yang mempunyai aset di Bitcoin dan juga Bitcoin cash harap berhati-hati karena tampaknya sentimen negatif ini akan bisa men-trigger ya komo yang cukup besar dimana para investor pasti akan mengamankan dulu ya untuk aset-asetnya khususnya untuk Bitcoin dan juga Bitcoin cash dimana mereka akan cenderung untuk mencairkannya ke uang fiat atau mereka akan merubah aset Bitcoin mereka ke altcoin yang lain guys dan bisa saja ini akan menjadi awal dari part season kita doakan aja seperti itu skenario nya dan kita akan lihat guys seperti apa nanti efeknya ya info selanjutnya kita lansir dari harian Bitcoin.com diinformasikan disini ada bug kritis guys di klien nethermine ethereum yang menyoroti risiko keragaman klien yang rendah sebuah bug kritis telah di identifikasi di klien eksekusi nethermine ethereum yang menyebabkan pemadaman pada 8% validator ethereum dan accident ini meskipun dengan cepat diselesaikan berfungsi sebagai pengingat ya yang kuat tentang pentingnya keragaman klien dalam ekosistem ethereum masalah ini ditemukan di beberapa versi klien eksekusi nethermine dan bug tersebut mencegah pengguna untuk memproses blog di ethereum bug ini pertama kali di identifikasi oleh pengguna github dan terdapat pada versi 1.2.3 hingga 1.2.5 ya dari klien nethermine dimana nethermine sebuah perusahaan infrastruktur ethereum dengan cepat merilis perbaikan terbaru untuk masalah ini co-CTO perusahaan yaitu Daniel Kadella mendesak semua orang untuk memperbarui ke versi 1.2.5.2 yang baru dirilis untuk mengatasi masalah konsensus ini meskipun nethermine hanya menyumbang 8.2% dari klien eksekusi apa yang diwakili oleh insiden itu tidak hilang pada sebagian besar komunitas dan beberapa orang meremehkan masalah ini mengutip desain jaringan yang disengaja untuk menghindari ketergantungan pada satu titik kegagalan namun banyak anggota komunitas yang menekankan potensi resiko jika bug seperti itu mempengaruhi GATE sebagai klien yang digunakan oleh sekitar 85% validator ethereum insiden dari nethermine ini mirip dengan pemadaman yang disebabkan oleh bug di besu klien ethereum lain yang digunakan oleh sekitar 5% validator ethereum dan para ahli memberingatkan bahwa bug kritis di GATE dapat memiliki konsekuensi yang jauh lebih mengerikan dan berpotensi menghentikan seluruh jaringan dan menjatuhkan hukuman finansial pada sejumlah besar validator namun para validator seringkali menggunakan GATE yang dianggap sebagai opsi yang aman dan banyak digunakan dan memang ya GATE ini tidak pernah mengalami pemadaman seperti yang terjadi pada nethermine ataupun besu dan meskipun catatan dari GATE ini mungkin menjelaskan ya pangsa pasarnya yang sangat besar beberapa orang mengaitkan pengguna GATE yang berlebihan dengan rasa puas diri atau mungkin masalah insentif yang buruk yang tidak memotivasi validator dengan baik untuk lebih proaktif dalam pilihan klien mereka jadi semoga saja ya bug semacam ini tidak ditemukan lagi khususnya untuk validator di ethereum ya karena seandainya jika bug ini merambat ke validator yang lain ya ini akan sangat berbahaya sekali apalagi ethereum ini sebagai induk ya dari smart contract dimana sudah ribuan decentral apps yang dibangun di ethereum jika terjadi sesuatu maka ini akan sangat merugikan sekali guys dan meskipun efeknya ini belum terlalu masif ya sudah terlihat pergerakan harga dari token ethereum yang turun cukup lumayan ya kalian bisa cek di grafiknya dan semoga saja hal semacam ini tidak terjadi lagi dan tidak akan membuat kepanikan di market ya apalagi di saat-saat yang lagi sensitif seperti saat ini guys dan semoga dengan adanya hal ini para validator tersebut akan bisa lebih waspada ya dengan potensi-potensi adanya bug-bug seperti ini guys oke kita lanjut ke informasi yang terakhir kita lansir dari Benzinga berhubungan dengan negara-negara BRICS ya kita sudah lama tidak menginformasikan tentang BRICS dimana disini di informasikan bahwa Rusia dan India berkolaborasi untuk membangun ekonomi digital bersama dan mata uang BRICS ini akan segera hadir guys jadi Rusia dan India telah mengumumkan sebuah kemitraan untuk memajukan inisiatif ekonomi digital sebagai bagian dari upaya ekspansi internasional BRICS yang dispekulasikan akan berbasis blockchain telah menjadi topik diskusi di dalam blog ini guys sebelumnya aliansi ekonomi negara-negara BRICS juga memperakarsai ya sistem BRICS Pay untuk menyaingi sistem pembayaran Swift Barat dan membangun alternatif keuangan berbasis BRICS kolaborasi antara Rusia dan India ini dalam mengembangkan ekonomi digital bersama dapat membuka jalan bagi kemajuan yang signifikan di blok BRICS yang berpotensi mengubah landscape ekonomi digital secara global dengan solusi digital yang inovatif guys jadi kita tunggu aja seperti apa guys implementasi dari kerjasama Rusia dan India ini guys dan kita akan lihat seperti apa ekonomi digital yang akan dibangun oleh kedua negara ini oke jadi untuk itu kalian tetap statusnya disini nanti kita akan update terus ya informasi-informasi yang menarik untuk perkembangan negara-negara di dunia ya dan juga perkembangan serta news-news terbaru khususnya untuk di dunia kripto ya kalau kita tidak sempat untuk sampaikan semua informasinya di video kali ini kita akan share ya di Twitter kalian bisa cek di deskripsi dan juga untuk rekomendasi projek-projek baru ya yang masih dalam masa pre-sale ataupun testnet, ICO, IDO, pokoknya masih awal-awal banget lah nanti kita akan share di akun telegram Indochemps ya baik yang channel ataupun yang Indochemps Telegram Group kalian gabung aja disitu dan dapatkan kesempatan menarik untuk menjadi salah satu kontributor awal ya di projek-projek baru guys oke, so seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya dan tentu saja guys kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya peace